Oke teman-teman tutorial kali ini kita bakalan bikin cara edit video tutorial seolah-olah berada di dalam handphone Oke jadi disini langsung saja kali ini kita menggunakan aplikasi CapCut ataupun CapCut ya guys Kalau udah kalian bisa langsung klik proyek baru lalu kalian masukin video kalian Yang ingin kalian masukin di dalam handphone nanti untuk videonya lalu kalian klik tambah Oke setelah itu kalau udah seperti ini kita geser di bagian bawah kita pilih rasio lalu kita pilihnya yang 9 banding 16 ya guys Setelah itu kalau udah kita ganti dulu latar belakangnya jadi pilih aja canvas lalu pilih yang warna ataupun pilih latar belakang ya guys bisa disesuaikan aja Misalkan disini aku ganti dulu warna pink kalau udah klik tanda centang Oke setelah itu untuk menambahkannya dengan cara kalian ke depan lalu di bagian bawah kalian cari menu yang namanya overlay lalu di klik Klik tambahkan overlay Lalu kalian pilih foto dan pilih yang green screen gambar HP seperti ini Nah kalau udah seperti ini nanti untuk link download gambar green screen handphonenya aku taruh di deskripsi ya guys jadi nanti ada link tinggal kalian klik dan bisa kalian download saja Oke setelah itu kalau udah kalian bisa geser di bagian bawahnya lalu kalian pilih yang namanya memotong pilih kunci kroma Lalu yang bulat ini kalian arahkan ke green screennya yang hijau setelah itu pilih intensitas dan tarik intensitasnya menjadi 100 di bayangan juga ditarik atur menjadi 100 Kalau udah bisa di klik tanda centang Setelah itu disini bisa kalian zoom aja ya guys nih seperti ini nah oke jadi nanti dia tuh seperti ini guys Kalau udah tinggal kalian klik dan kalian tarik aja untuk durasi dari green screennya sampai ke akhir Nah jadi nanti hasilnya seperti ini guys nih beda kan sama yang beforenya tadi Oke sekian tutorialnya semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe di channelnya Erika Anugrah Like, comment, serta share videonya Thanks for watching, see you, bye bye